Sampai jumpa di video selanjutnya BIM Z1MK melawan Silo S21 ya teman-teman ya Nah jadi Kedua buah senter ini sama-sama Bisa menggunakan baterai AA atau 14500 Yang ZBIM ini dulu gue beli 200 ribuan Gue lupa berapa Yang Silo S21 ini 275 ribu Nah jadi Teman-teman bisa dapat gambarannya kurang lebih nih Dengan beda harga 75 ribuan Nah teman-teman lebih milih yang mana Nah pertama Gue akan ke ZBIM Z1MK dulu ya Nah ini senternya teman-teman Oke dia standar aja Tuh ya Nah cara menyalakannya diputar di depannya nih teman-teman Ya putar 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 Ya Simpel Bisa lihat ya teman-teman Simpel banget Dia nggak bisa ngecas di senternya Oke Jadi harus beli alat charger Kalau mau pakai baterai 14500 Ya Lalu Ini Silo S21 ya teman-teman Center ini mempunyai banyak kelebihan ya teman-teman Pertama Dia ada magnet di belakang teman-teman Ya Gue coba dulu ya Tuh Ada magnet di belakang Lalu Dia bisa ngecas di senternya teman-teman Type C Enak ya Simple ya Waktu beli dapet 3 diffuser ya Orange Putih Sama merah Dia ngeloknya unik diputar Jadi dia ada ngelok nih Tuh Ya Nah Ada klip bolak-balik Bisa jadi center topi ya teman-teman ya Tuh bentuknya tuh Nah untuk beberapa spek Nanti Gue tulis aja di kolom video Biar teman-teman ada gambaran ya Untuk EDC ini oke sih ya Kalau teman-teman tanya Lebih rekomendasi mana Menurut gue dengan perbedaan Harga kurang lebih Rp70.000-Rp1.000 ya Kurang lebihnya ya Gue rasa Xilo lebih oke ya Karena bisa ngecas di senternya Ya Cuman Xilo 14500 itu Baterainya Itu Hervada pendek ya Nah Kalau Xilo gue pake baterainya Ini Dia rada pendek Kalau pake netcore punya Dia gak bisa Rada panjang Akhirnya gue ketemu Baterai ini Nah ini bisa dipake nih X-Star Ya Dia lebih pendek Kalau yang netcore punya Serada panjang Kalau mau liat kedua reflektornya Tuh Ukuran juga mirip-mirip ya Gak beda jauh ya Xilo sih Kremnya 880 lumen Jet beam 480 lumen Kalau gak salah ya Nah Kalau disejajarkan pun juga Ya beda tipis lah ya Gak jauh-jauh banget lah Oke Nah Gue taruh sini Nanti akan muncul Kedua buah spek Dari senter ini Teman-teman tinggal Lihat aja deh Yang mana sesuai kebutuhan ya Oke teman-teman Ditunggu pas sampai hari ya Thank you Oke teman-teman Gue akan cobain Senter jet beam gue Melawan Silo S21 ya Nah ini jet beam Jet 1 MK Maximum levelnya Teman-teman ya Tuh Oke Biar teman-teman gambarannya Kalau gue coba turunin Ini begini gambarannya Gue coba naikin lagi Samping Oke Nah Lalu gue akan cobain Yang Salo S21 ya Teman-teman ya Nah ini strobonya Nah ini strobonya Silo S21 ya Nah ini Maximum levelnya Silo S21 Gue coba turunin Dia lebih Lebih lebar ya Naikin lagi Ke kiri Kanan Kanan Oke Jadi teman-teman Sudah ada gambaran ya Mau pilih jet beam jet 1 MK Atau selo S21 ya Thank you Gelap Siapa takut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax